Kalau semangat keberlanjutan harus tetap kita lakukan ya, karena bagaimanapun juga kita memang dunia ini masih sangat membutuhkan kita. Terus kemudian kita membutuhkan generasi-generasi yang akan melanjutkan kita, dan yang ketiga adalah kesuksesan ini jangan hanya di bank sering. Kalau ini hanya di tempat kita ya menurut saya sih nggak sukses sih, tapi ya kita harus berbagi. Jadi semangat kita ke depan, dimanapun mereka berada, siapapun yang membutuhkan kita untuk sharing, kita siap komunikasi. Kita siap berbagi, kalaupun perlu mereka harus mendatangkan kita, kita siap kok. Kalau memang tidak ada supporting dari lembaga pemerintah, tidak ada supporting dari lembaga-lembaga lain, nggak usah mikirin biaya, kita akan datang gratis ke sana. Kita memang semangat untuk berbagi, dan apalagi sekarang kita sudah memiliki pendapatan tetap kan dari destinasi pariwisata yang kita kelompok. Jadi ada beberapa persentase dari tiket masuk itu yang memang kita siapkan selain untuk sosial, juga untuk membina tempat-tempat lain yang ada di luar. Target ke depannya untuk di luar kita itu adalah bagaimana mereplikasi kegiatan-kegiatan yang berhasil di tempat kita untuk dilakukan di tempat lain.